Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan shortcut Bagian yang belum mengetahui, shortcut adalah sebuah video editor gratis berbasis open source tentu saja Karena berbasis open source, shortcut ini bisa digunakan secara bebas oleh siapa saja tanpa adanya pembatasan dan juga tanpa adanya watermark Di dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mensensor suara dengan menggunakan shortcut Bagi Anda yang membutuhkan untuk mensensor suara, di dalam video Anda bisa menyimak panduannya berikut ini Seperti biasa, kita masuk ke dalam shortcut, kasih nama projectnya Kemudian pilih video mode, video mode ini resolusi, silakan sesuai saja dengan kebutuhan dan juga frame rate-nya Kemudian klik start Dan kemudian kita open file, kita ambil file footage-nya Oke, saya ambil buat dulu video track disini, saya tarik ya Nah di video track ini ada suara beep, suara beep-beep itu adalah suara yang perlu disensor Oke kita play sebentar Nah yang beep-beep itu perlu disensor Oke kita mulai lagi dari depan, kemudian kita play Nah kemudian pas mau masuk ke beep situ Atau pas ketiga mau mulai kerata yang perlu disensor Dipotong, kemudian masukin lagi sampai habis Oke disini kira-kira Oke Sebentar kita play sebentar Oke kita ulang lagi Oke kita potong, kita lanjutkan Kenapa lo? Oke Oke Kira-kira kurang lebih seperti itu ya Kemudian selanjutnya tinggal kita masuk ke daerah yang akan dipotong Apa daerah yang akan disensor disini Ke footage yang disensor, kemudian add disini Kemudian kita mute dulu audio disini ada mute, di klik Oke 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 Kemudian kita coba play Oke Oke Kita lakukan Sama kita mute dulu, kemudian yang terakhir juga kita mute disini Oke kita play Kenapa lo? Kenapa lo? Kenapa lo? Kenapa lo? Kan jadi dia tidak ada suaranya, jadi sudah sensor Nah untuk memberikan kesan sensor, kita tambah dia audio disini Oke anda bisa guna, seperti itu anda bisa cari saja di google ya sensor audio gitu sensor audio efek kira-kira gitu di google ada nanti bisa ketemu tinggal anda pilih saja cari-cari saja oke Kemudian kita buat video track dulu satu, eh sorry audio track satu, ini kita tarik kesini Oke Kemudian kita letakkan saja lah di posisinya, kemudian kita copy disini Kemudian kita paste disini, nah kira-kira kurang lebih seperti itu, oke diletakkan lagi di tempatnya, kemudian kita copy lagi, kemudian kita paste lagi disini, klik ini lagi, oke Oke kita coba lagi untuk preview Apa lo? Ngapain lo? Ngapain lo? Ngapain lo? Ngapain lo? Oke kira-kira kurang lebih seperti itu, dan kalau anda lihat beberapa video, banyak video-video di youtube yang meskipun sudah disensor, kemudian mulutnya dikasih image gitu ya, atau dikasih gambar di dalam mulutnya, atau di bagian tertentu Agar tidak bisa ketahuan menggerakkan bibirnya, jadi dia ngomong apa, jadi tetap saja bibir di sensor Oke kalau gitu caranya sangat gampang, klik saja di pas, oke Pulsornya diletakkan di tempat yang di sensor itu, kemudian kita open file, dan kemudian kita kasih gambar, oke gambarnya ini contoh saja saya gunakan gambar seperti ini Anda bisa gunakan gambar milik anda sendiri, kemudian add video track, kemudian tinggal ditarik saja gambarnya, ya kira-kira kurang lebih seperti itu, dan kemudian gambarnya juga diatur, ya Oke, kalau diatur gitu, kemudian kalau untuk mengatur posisinya, tinggal ketik saja size Set and position di sini, di klik, dan tinggal di apa, nanti tinggal diatur di sini, kemudian bisa dikecilkan, apa, di resize sesuaikan saja dengan kebutuhan Oke, misalkan taruh di dalam mulut, di bagian mulut di situ, ya Oke Ini contoh saja, kemudian kita play Oke, kemudian ini kita copy lagi Kita pasti Oke, gara-gara kalau habis seperti itu, ya Kita pasti Oke Kemudian kita preview lagi dari awal Maka lu Maka lu Maka lu Demikian tadi cara untuk mensensor suara dengan menggunakan shortcut Bagi anda yang masih membutuhkan panduan terkait editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan shortcut Silahkan anda subscribe ke dalam simple channel ini Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Dan kemudian setelah anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya Peace 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 Peace